Hai semua, welcome back to Ratna SD Bersama Ratna dan Benda Rati Akhir-akhir ini cuaca dingin banget Jadi kami memutuskan untuk membuat soup yang enak, hangat dan dijamin kamu pasti suka Di video kali ini kami akan membuat resep sapot tahu seafood sederhana ala resto Yuk kita buat sama-sama Pertama, potong-potong 2 bungkus tahu Jepang dengan ukuran sesuai selera Jika kamu tidak punya tahu Jepang, kamu bisa menggantinya dengan tahu biasa Kemudian potong 3 batang daun bawang Setengah buah bawang bombay Satu buah tomat Saya potong menjadi beberapa bagian Potong dan iris cincang 4 siung bawang putih Selanjutnya, siapkan penggorengan Tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng tahu Jepang Tunggu minyaknya panas Setelah panas, goreng tahu Jepang hingga warnanya kuning keemasan Sambil menunggu matang, bolak-balik tahu Jepang agar matangnya merata Setelah matang, angkat dan tidiskan Kemudian siapkan panci Tambahkan sedikit minyak goreng untuk menumis Nyalakan api kompor Tunggu hingga minyaknya panas Setelah minyaknya panas Tumis bawang bombay dan bawang putih Hingga baunya harum dan teksturnya layu Setelah teksturnya layu dan baunya harum Tambahkan 250 gram udang yang sudah dibersihkan kulitnya Aduk hingga merata Kemudian tambahkan 2 buah wortel yang sudah dipotong kecil-kecil Aduk hingga merata Selanjutnya tambahkan 150 gram potongan sawi sendok Aduk hingga merata Langkah selanjutnya Tambahkan 100 gram potongan sawi putih Aduk hingga merata Setelah tekstur sawi dan wortelnya terlihat sudah layu Tambahkan 300 ml air Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Dan setengah sendok teh kaldu bubuk Aduk hingga merata Kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram Dan 1 sendok makan minyak wijen Aduk hingga merata Dan bahan utama dalam resep ini Tambahkan tahu Jepang yang sudah dikoreng sebelumnya Aduk hingga merata Agar kuah sapo tahunya jauh lebih kental Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena Yang sudah dilarutkan dalam sedikit air Aduk hingga merata Lakukan tes rasa Untuk memastikan rasanya sudah pas enaknya Langkah terakhir Tambahkan daun bawang dan ikisan tomat Kemudian aduk hingga merata Setelah matang siap disajikan Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Ini dia Sapa tahu seafood sederhana Ala resto siap disajikan Rasanya enak Tahu Jepangnya lembut Seger dan cocok banget Disantap dalam keadaan hangat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Dan share ke seluruh sosial media Yang kamu punya See you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax